...mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Forum Komunikasi Purnawirawan Teni Polri untuk Perubahan dan Persatuan, FKP III, mendesak pemaksulan Presiden Jokowi. FKP III juga meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dari pemilu 2024. Purnawirawan Teni Polri menilai paslon nomor 2 Prabowo Gibran dan Jokowi telah melakukan kecurangan sepanjang pemilu 2024. Presiden Jokowi dianggap cawe-cawe selama pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung paslon 02. yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024, antara lain sebagai momen memulai Zero Corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah, dengan me-efektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU panpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandra tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick form yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimazhulkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pemukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!